Banyaknya aset Pemda yang bercecaran di Kecamatan Citerup, Kabupaten Bogor yang dikuasai sejumlah oknum sempat menjadi pembahasan yang memanas dalam kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Bogor daerah pemilihan 1 dalam masa sidang ke-1 2019 yang digelar di halaman kantor Kecamatan Citerup, Kabupaten Bogor. Bahkan pada usulan tersebut sempat menegang, pasalnya para pemuda yang tergabung di berbagai organisasi masa dan organisasi kepemudaan ini merasa kurang mendapat perhatian pemerintah. Baik dari pemerintah desa maupun pemerintah Kecamatan Citerup. Hal tersebut disampaikan tokoh pemuda Citerup M. Yusuf Kiat pada sesi tanya-jawab pada saat reses yang dimediatori oleh Camat Citerup Asep Mulyana. Pada usulan tersebut pihak pemuda meminta aset-aset milik Pemda yang ada di Kecamatan Citerup harus dikembalikan dan juga memohon untuk dibangunkan gedung pemuda atau gedung serbaguna untuk kepentingan masyarakat umum yang salah satunya kegiatan pemuda. Lohoknum, lahan-lahan Pemda yang dipakai Lohoknum dibalikan ke fungsinya saja. Sebenarnya terkait Citerup ini mudah. Asas semuanya bersinergi. Pemuda dan kepala desa dan pacamat bersinergi semua insya Allah. Pemuda, OKP, dan Ormas bersinergi pada Citerup ini. Jadi mereka-mereka ini kan kepala desa, pacam itu kan pembina kami. Muspika pembina kami. Ada kapal sekadaran kami. Tolong ke depannya lebih di 2020 ini kita hilangkan menset-menset masalah-masalah pribadi. Tapi kita gaungkan yang dimana gaungkan pacamat ini Citerup diharap. Menanggapi usulan tersebut anggota DPRD Kabupaten Bogor Kukuh Sri Widodo dari fraksi Partai Gerindra. Dirinya bersama anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Dapil I termasuk Ketua DPRD akan mendesak Pemka Bogor untuk mengembalikan aset Pemda tersebut. Dan juga untuk selalu memperhatikan kepentingan pemuda yang merupakan generasi penerus bangsa. Karena di tangan pemudalah kemajuan daerah dapat terwujud. Aset di jalan ini juga tadi kan saya sampaikan yang dikosikan oleh pemerintah. Kemudian yang Ruko dulu kan kesambatan itu ada di situ. Kita ambil alih lagi. Untuk galeri tadi yang diinginkan oleh pihak-pihak penanyaan untuk galeri untuk apa gitu serba guna. Dari Citerep Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan.